Peringati Hari Konsumen Nasional Pemerintah Provinsi Papua Barat fokus pada peredaran minuman beralkohol di Papua Barat yang bisa dikendalikan agar memproteksi generasi muda dari hal-hal negatif demi masa depan bangsa. Hari Konsumen Nasional diperingati pada tanggal 20 April setiap tahun, namun pemerintah Provinsi Papua Barat baru memperingatinya pada tanggal 23 April 2019 melalui kegiatan jalan santai dan acara puncak yang difokuskan di halaman kantor perindustrian dan perdagangan Provinsi Papua Barat. Pantauan Kasuhari Channel kegiatan itu dihadiri para pelajar, mahasiswa dan juga pengusaha serta ASN Dilingkup Pemprov Papua Barat. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kasubdit Pembingan Konsumen dan Pelaku Usaha Direkturat Pemberdayaan Konsumen mengatakan, peringatan Hari Konsumen Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan arti pentingnya hak dan kewajiban serta meningkatkan daya saing produk bagi pelaku usaha dalam negeri. Pemilihan perlindungan kepada konsumen diperlukan momentum bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepedulian kepada konsumen. Untuk itu, tanggal 20 April telah ditetapkan sebagai Hari Konsumen Nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 13 tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional. Pemilihan tanggal 20 April sebagai Hari Konsumen Nasional didasarkan pada tanggal diterbitkan yang undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten 3 Serda Papua Barat, Raymond Yap, mengatakan, seluruh masyarakat, organisasi keagamaan, pemuda dan juga pemerintah daerah harus bersatu dan terus gencar menekan peradaran minuman beralkohol di Papua Barat dengan satu tujuan untuk menjaga generasi muda sehingga masa depan bangsa bisa terjaga. Pada seluruh komponen masyarakat, pokok-pemuda, pokok-pemuda, pokok agama, pelajar dan opinielitas sektoran untuk terus menghincarkan semangat penyedalian peredaran minuman beralkohol di Papua Barat agar konsumen terutama generasi muda tidak terbawa kebiasaan mengkonsumsi minor yang berdampak negatif bagi masa depan mereka. Di akhir acara dilakukan pencanangan Hari Konsumen Nasional di Provinsi Papua Barat dengan melepas balon gas ke udara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.